Pendekar pedang pelangi jilid 21. Selanjutnya kedua orang itu berhadapan muka seperti ayam aduan. Dan tampaknya mereka tak ingin saling berbicara lagi, karena kemudian senjata mereka ternyata lebih bersemangat daripada mulut mereka. Chiang Kwan Sip tetap memegang cambuk, sementara tangan So Gudai telah memegang belati besar sepanjang siku tangannya. Belati itu bersinar biru karena tajamnya. Dan di tangan So Gudai benda itu benar-benar mengerikan. Mereka segera terlibat dalam pertemuran yang sengit. So Gudai yang kasar dan kuat itu berkelahi dengan liar dan ganas. Belati besarnya melayang-layang mengejar lawan. Sementara Chiang Kwan Sip menghadapinya dengan tenang, namun penuh dengan perhitungan. Dia sama sekali tidak melayani kegarangan So Gudai. Dia lebih banyak menghindar dan menjauhi lawannya. Bahkan untuk menahan desakan So Gudai, ia sering melecutkan ujung cambuknya keras-keras. Beberapa kali senjata mereka beradu di udara. Dan dengan sifatnya masing-masing, kedua senjata itu berusaha untuk menekan lawannya. Chiang Kwan Sip dengan cambuknya yang lemas dan panjang itu selalu mencoba memotong dan menahan gerakan lawan. Sementara So Gudai dengan belati besarnya, tetap merangsak ke depan dengan kekuatan besarnya. Keduanya memang bukan orang sembarangan. Seperti halnya keturunan suku Mongol lainnya, So Gudai memiliki tubuh yang kokoh dan kuat. Ditambah dengan ilmu silatnya yang tinggi, maka kekuatannya semakin menjadi dasyat sekali. Sebaliknya Chiang Kwan Sip juga mempunyai ilmu silat yang hebat pula. Di kalangan pasukan rahasia ilmu cambuknya sangat terkenal. Rekan sepasukannya, Mendiang Suhiyat Hang dan Lim Kokliang, amat segan terhadap ilmu cambuknya. Begitulah, semakin lama pertempuran mereka menjadi semakin seru. Demikian sengitnya, sehingga masing-masing tidak ada waktu lagi untuk melihat sekelilingnya. Mereka tidak sempat pula melihat anak buah mereka. Apalagi arna pertempuran semakin menebar ke segala penjuru. Bahkan sebagian dari mereka kembali memasuki rawa-rawa. Tapi jumlah mereka memang tidak seimbang. Pasukan Sogudai berlipat lebih banyak, sehingga dengan menebarnya arna itu semakin membuat pasukan Chiang Kwan Sip terpecah melah. Akhirnya setiap prajurit Chiang Kwan Sip harus melawan enam. Atau tujuh orang lawan. Akibatnya bisa diduga. Satu persatu mereka mati terbunuh. Lihat. Teman-temanmu sudah mati semua. Mengapa kau tidak menyerah saja Sogudai berseru gembira melihat lawannya tinggal Chiang Kwan Sip seorang. Chiang Kwan Sip menggerakkan giginya. Bangsat. Dari mana kau mendapatkan pasukan sedemikian banyaknya, heh. Kau tentu bukan gerombolan perampok biasa. Anak buahmu amat terlatih dalam pertempuran. Jangan-jangan kau mau memberontak, ya. Gerombolan perampok? Kurang ajar. Kau kira kami siapa? Heh. Jangankan cuma kau dan kawan-kawanmu itu, bala tentara dari negerimu pun takkan mampu melawan pasukan kami, hohohe. Hei, kalian? Jadi kalian ini, pasukan asing Chiang Kwan Sip tersentak kaget, sehingga pertahanannya sedikit mengendor. Akibatnya belati Sogudai menyerempet bahunya. Membuat bahu itu tergores dalam dan hampir memutuskan uratnya. Darah mengucur membasai pakaian Chiang Kwan Sip. Dan lengan itu terasa lemas dan sulit digerakan. Gila. Kau benar-benar gila Chiang Kwan Sip mengumpat. Tapi Sogudai tidak meladani sumpah serapah Chiang Kwan Sip. Melihat lawannya terluka, sepak terjangnya justru semakin ganas. Matanya melotot penuh hawa. Pembunuhan, membuat Chiang Kwan Sip semakin turun semangat tempurnya. Aduh-uh-uh sekali lagi Chiang Kwan Sip menjerit ketika belati besar itu menghunjam lengannya. Otomatis cambuknya terlepas dari pegangan. Mati kau sekarang Sogudai bersorak ke girangan. Belatinya menyambar ke arah tenggorokan. Tera-a-a-ang. Tiba-tiba belati besar itu terlempar ke udara. Sebutir kerikil menghantam badan belati tersebut. Namun pada saat terakhir ujung belati itu masih sempat menyayat leher Chiang Kwan Sip. Perwira itu terjungkal pingsan dengan darah mengalir dari luka barunya. A-a-a-a Sogudai juga mengeram kesakitan. Dengan muka merah padam Sogudai melihat kesekelilingnya, mencari orang yang telah mengganggu perkelayannya. Dan di tepi rawa, di atas sebuah cabang pohon, dilihatnya seorang lelaki setengah bayi tertawa ke arahnya. Sogudai tidak segera mengenalnya. Tetapi suara tertawa itu cepat mengingatkannya kembali kepada musuh bebu yutannya selama ini, Bun Bu Siu Chai, Sip La Bajar Serba Bisa, Lipuan. Dan seperti halnya lima tahun lalu, pemuda itu masih juga menyamar sebagai tabib keliling. Bahkan pakaian dan buntalan obatnya juga masih memakai yang dulu pula. Sogudai, kau masih ingat kepadaku pemuda itu menyapa, dan sama sekali tidak peduli pada kawan-kawan Sogudai yang mengepung di bawah pohonnya. Bun Bu Siu Chai Sogudai berdesah dengan suara. Gemetar. Hahaha, Sogudai, ternyata kecurigaanku selama ini memang benar. Kedatanganmu ke Tionggoan dulu adalah untuk mencari jalan bagi pasukan Raja Motan. Kini saat untuk menyerbu tampaknya sudah tiba. Kau benar-benar dikirim bersama pasukan perangmu menyeberangi tembok besar pemuda yang tidak lain adalah liuan itu berseru dari atas. Titik pohon. Bunuh dia Sogudai berteriak marah. Belasan anak panah melesat menuju ke tempat liuan berada. Namun dengan cepat pemuda itu melompat ke cabang yang lain, kemudian berjumpalitan ke bawah, sehingga anak panah itu gagal memburunya. Begitu berdiri di atas tanah, liuan tidak segera melayani Sogudai dan anak buahnya. Sebaliknya dengan tenang pemuda itu menghampiri tubuh Chiang Kuan Sik dan memeriksa luka-lukanya. Baru setelah yakin Chiang Kuan Sik masih hidup, dia berdiri menghadapi lawannya. Sogudai, kembalilah sebelum terlambat. Katakan kepada rajamu, bahwa kami telah mencium maksudnya. Katakan pula, bahwa bangsa Han tidak akan membiarkan tanah ini diinjak oleh orang seperti dia. Dia. Para pendekar telah bersatu, menyusun kekuatan untuk menghadapi serbuannya. Lihatlah. Pasukan para pendekar telah siap bertempur denganmu, kata liuan berapi-api. Telunjuknya menuding ke tengah rawa, di mana puluhan kepala tersembul di antara semak dan alang-alang. Gila. Sejak dulu kau selalu merintangi jalanku. Liuan tertawa panjang. Sudah ku katakan dari dulu, bahwa aku paling tidak suka melihat orang asing menginjak-injak dan merusak negeriku. Bagus. Tampaknya kau. Memang telah menunggu. Kedatangan kami. Nah, mari kita selesaikan saja secepatnya. Prajurit, cepat lepaskan panah berapi. Kita undang pasukan yang lain ke tempat ini. Liuan terkejut. Otomatis otaknya. Bekerja. Kalau Sogudai benar-benar mengundang bantuan, berarti kekuatan mereka akan bertambah. Dan bila jumlah bantuan itu sama banyaknya dengan jumlah kekuatan Sogudai. Sekarang, berarti para pendekar persilatan yang dibawanya takkan menang melawan mereka. Liuan cepat memanggil tiga orang kawannya yang bersembunyi di dalam semak di pinggir rawa. Salah seorang di antara mereka berbadan kecil, namun lengannya tampak lebih panjang dari ukurannya. Orang itu berjalan seperti kera. Tapi ketika sebuah anak panah melesat ke arahnya, tiba-tiba tubuhnya melenting ke udara dengan gesitnya. Dan di lain saat anak panah itu telah berada dalam cengkeraman jarinya. Si pencuri sakti Ang Jitkun Sogudai yang sudah terbiasa berkeliaran di Tionggoan itu segera mengenali orang berbadan kecil itu. Ang Heng, pilihlah lima orang berkepandaian tinggi di antara teman-teman kita. Bawalah mereka ke belakang untuk menjaga jalan mundur ke dalam rawa. Kita tidak tahu persis berapa jumlah musuh yang akan tiba nanti. Kita harus siap untuk mundur bila diperlukan Li Wan berbisik kepada Ang Jitkun. Baik, Chiok Heng pencuri sakti itu lalu berkelebat cepat memasuki rawa-rawa kembali. Gerakannya cepat bukan main. Chiok Heng, apa yang harus kami kerjakan dua orang yang datang bersama Ang Jitkun tadi bertanya kepada Li Wan. Saudara Un dan saudara Lo, kita bertiga tetap di sini. Kita pimpin rekan-rekan kita menghadapi mereka. Tapi ingat, kita harus tetap menjaga, agar kawan-kawan kita tidak keluar dari garis pertempuran. Kita tidak boleh menerobos ke dalam lingkungan musuh. Kita harus tetap berada dalam satu baris tempur. Un Kau dan Lo Suti, dua pendekar yang tampaknya merupakan pembantu utama Li Wan, menganggukan kepala. Baik, kami tahu maksud Chiok Heng. Kita harus segera bisa menyelamatkan diri kalau terdesak. Tetapi, sebelum bala bantuan mereka datang, kita harus secepatnya mengurangi jumlah mereka. Siapa tahu bala bantuan mereka tidak banyak, sehingga kita bisa menumpasnya? Begitu bukan? Li Wan mengangkat ibu jarinya. Bagus. Jiwi memang berpandangan tajam. Marilah. Mereka sudah tidak sabar lagi. Demikianlah pertempuran tak bisa diilakan lagi. Masing-masing berusaha membunuh lawan sebanyak-banyaknya. Anak buah Sogudai menyerang dengan ganas dan penuh semangat, sementara para pendekar yang dipimpin oleh Li Wan pun melayani mereka dengan penuh semangat pula. Meski secara perorangan para pendekar itu memiliki kepandaian lebih tinggi, tapi dalam pertempuran besar mereka tetap harus waspada dan dapat menempatkan diri dalam kelompoknya. Sekejap saja dia terlepas dan kelompoknya dan terjebak dalam kepungan lawan, maka akan sangat sulit untuk meloloskan jeri. Betapapun lihaai ilmu silat seorang prajurit, namun siasat dan kera bertempur tetap diperlukan dalam setiap arena. Walaupun demikian kemampuan perorangan juga tak bisa diabaikan. Seorang jago silat tetap lebih berbahaya daripada prajurit biasa. Tanpa senjata pun mereka masih lebih berbahaya daripada prajurit bersenjata. Korban mulai berjatuhan, sehingga jumlah mereka semakin berkurang pula. Tempat yang licin berlumut itu kini mulai tampak kemerahan. Sogulda yang sedang berhadapan dengan Li Wan juga mulai gelisah pula. Bantuan belum datang, sementara anak buahnya banyak yang telah menjadi korban. Tapi wajah itu segera berseri kembali ketika tiba-tiba terdengar sorak-sorai mendatangi. Benar juga, dari balik pepohonan tiba-tiba muncul nebelasan orang bersenjata yang segera menceburkan diri ke dalam pertempuran. Datangnya bala bantuan yang tidak kecil itu membuat perubahan kekuatan di arena. Pasukan Sogulda yang tadi terdesak, kini berbalik mendesak lawan. Apalagi bala bantuan yang datang masih tetap bermunculan tiada putusnya. Mereka langsung menggempur pasukan pimpinan Li Wan. Li Wan cepat memberi isyarat kepada Un Kau dan Losuti. Perlahan-lahan mereka mundur sambil membawa teman mereka yang terluka. Ang Jit Kun bersama lima orang kawannya segera menebar. Membuka jalan. Karena mereka memang tak pernah meninggalkan jalan masuk ke dalam rawa, maka pasukan para pendekar itu dengan mudah dapat meloloskan diri. Pasukan Sogulda yang tidak tahu keganasan rawa itu mencoba mengejar mereka. Namun beberapa orang di antara mereka segera tenggelam ke dalam lumpur. Jangan masuk ke dalam rawa. Hujani mereka dengan panah Sogulda berteriak. Berpuluh-puluh anak panah meluncur mengejar para pendekar itu. Tapi sudah terlambat. Selain gerakan para pendekar itu sangat cepat, kondisi rawa-rawa itu benar-benar sangat membantu mereka. Sebentar saja mereka telah lenyap ke dalam rimbunnya semak melukar. Dan di lain saat rombongan para pendekar itu telah menaiki sampan masing-masing dan pergi dari tempat itu. Soguldai berteriak marah. Musuh lama yang telah berada dalam genggaman, ternyata lepas begitu saja. Sementara itu Li Wan membawa kawan-kawannya ke kota Lo Ying, sebuah kota kecil di sebelah utara Taibong Sui. Mereka langsung menuju ke markas darurat mereka, di sebuah kubil kosong di luar kota. Kedatangan mereka disambut oleh kawan-kawan mereka yang lain. Chiyok Heng, kita mendapat tamu dari kota Lingfu. Sekarang ia berada di dalam bersama kawan-kawan, seorang lelaki bersenjata golok memberi laporan. Li Wan mengangguk. Setelah mengatur dan menugaskan beberapa orang kawannya untuk mengurusi yang luka, Li Wan mengajak si pencuri sakti Ang Jit Kun ke dalam untuk menemui tamunya. Ahaha Li Wan berdesah ketika melihat tamunya. Tapi rasa kaget itu cepat disembunyikannya. Dia sedang menyamar sebagai tabib Chiyok sekarang. Selamat bertemu, Chiyok Shinshi. Perkenalkan, aku yang rendah bernama Tan Sin Lun, dari aliran Imbiang Kau. Mungkin Shinshi masih ingat padaku, karena aku pernah datang mengunjungi pondokmu di kota Heng Chiu lima tahun lalu, tamu itu memperkenalkan diri. Ah, tentu saja. Tan Siow Heng. Meskipun sudah tua ingatanku masih tetap baik. Hem, apakah semuimu yang hilang itu sudah kau temukan? Li Wan tetap berusaha bersikap wajar, walaupun hatinya tetap berdebar-debar. Bagaimanapun juga ia harus berhati-hati, sebab sebagai Li Wan maupun sebagai tabib Chiyok ia sama-sama telah mengenal Tan Sin Lun. Ia harus pandai membawakan perannya. Tan Sin Lun menghala nafas panjang. Belum. Malah aku juga kehilangan kakaknya pula. Dan sampai sekarang, kedua sumoiku itu tak pernah kembali. Mereka lalu duduk di ruangan tengah. Sebelum menanyakan maksud kedatangan tamunya, Li Wan memperkenalkan kawan-kawannya. Setelah itu baru dia menanyakan keperluan Tan Sin Lun Chiyok Shin Shi, rasanya kita semua sudah tahu bahwa suku bangsa Hun bermaksud mencaplok negeri kita. Bertahun-tahun mereka mempersiapkan diri. Dan tampaknya niat itu benar-benar mereka laksanakan sekarang. Mereka melintasi tembok besar secara diam-diam. Li Wan tidak segera menyaut. Dia tetap berdiam diri menunggu habisnya ucapan Tan Sin Lun tapi, gerakan mereka tetap saja tercium oleh para pendekar persilatan. Banyak tokoh-tokoh persilatan yang datang ke daerah ini. Semuanya ingin menghadapi para penyerbu itu. Dan kami dengar. Chiyok Shin Shi berhasil mempersatukan para pendekar itu, Tan Sin Lun melanjutkan kata-katanya. Ah, hanya sebagian kecil saja. Di kota-kota lain juga banyak perkumpulan-perkumpulan seperti ini, Li Wan merendah. Benar, Chiyok Shin Shi. Di kota Lengfu, kami juga mendirikan perkumpulan seperti ini. Kami memberi nama Pek Lian Eng, pendekar teratai putih, Tan Sin Lun melanjutkan kata-katanya. Ya, kami juga sudah mendengarnya, Tan Heng. Bahkan kami pernah bertemu pimpinannya, Wang Ho Siang Kiam Masing. Tan Sin Lun tersenyum gembira. Nah, Chiyok Shin Shi, kedatanganku ke sini justru atas perintah Masu Siok itu. Beliau mengharapkan bantuan Chiyok Shin Shi, bantuan? Bantuan apa Li Wan mengerutkan? Keningnya. Tan Siow Hiap. Selain memimpin Pek Lian Eng, Matai Hiap adalah ketua cabang aliran Im Yang Kau di bagian utara. Ilmu silat Matai Hiap jauh lebih tinggi di atas kami. Lalu, bantuan apa lagi yang dapat kami berikan kepadanya? Ang Jit Kun ikut berbicara. Tan Sin Lun memperbaiki letak duduknya, kemudian merogoh saku dan mengeluarkan segulung kain putih selebar sapu tangan. Chiyok Shin Shi. Sekarang Pangeran Li Wan Ti berada di dalam benteng Kong San Goan SWE. Di mana Pangeran Li U mencoba mengajak para pendekar untuk memerangi Raja Motan. Beliau mulai mengumpulkan orang-orang yang betul-betul dapat dipercaya untuk mewujudkan maksudnya itu. Dan kebetulan Masu Siok terpilih sebagai salah seorang yang mendapat kepercayaan tersebut. Sekarang Masu Siok juga mulai mengumpulkan kawan-kawan pula. Nah, salah seorang yang sangat dipercaya oleh Masu Siok adalah Chiyok Shin Shi. Dan kedatangan kami kemari untuk menyerahkan undangan dari Masu Siok kepada Chiyok Shin Shi. Silakan diterima. Li Wan menerima kain yang disodorkan Tan Sin Lun dan membacanya. Isinya antara lain mengajak Chiyok Shin Shi dan kelompoknya untuk bergabung dengan barisan Pangeran Li U. Dan dalam waktu dekat Pangeran Li U ingin merundingkan Kera mewujudkan rencana mereka. Selesai membaca Li Wan meminta pendapat rekan-rekannya. Terutama kepada si pencuri sakti Ang Jit Kun. Kalau memang benar demikian maksud Pangeran Li U, maka tidak ada masalahnya kita bergabung dengan mereka. Semakin besar dan terarah, maka kekuatan kita akan semakin kokoh pula. Rasanya Pangeran Li U memang cocok untuk memimpin kita. Baiklah, Tan Heng. Rasanya kami juga tidak keberatan untuk bergabung. Katakan kepada Matai Hiap bahwa kami semua siap bergabung dengan Pangeran Li U. Akhirnya Li Wan menjawab. Tan Sin Lun bangkit dan merangkapkan kedua tangannya. Terima kasih, Chiyok Shin Shi. Masu Siok tentu akan senang sekali mendengarnya. Matahari mulai terbenam. Mereka makan minum sekedarnya. Ketika akhirnya Tan Sin Lun meminta diri, maka matahari benar-benar sudah tenggelam. Sebelum berangkat pemuda itu masih sempat bercerita pula tentang utusan Kong San Go An Suwe yang telah sebulan lamanya belum kembali. Utusan itu bernama Yokeng, seorang perwira, diutus ke Kota Raja untuk menghadap Menteri Kui Hoa Sin. Utusan itu belum juga kembali Li Uwan mengerutkan dahinya. Ah, mungkin dia mendapat kesulitan di Kota Raja. Tanda petik. Tampaknya memang demikian. Semua orang memang harus berhati-hati di Kota Raja. Kata orang suasana di sana sudah tidak sehat lagi. Ibu Suri dalam keadaan sakit, sementara keluarga Kaisar yang lain juga tidak ada yang dapat diharapkan lagi. Bahkan para pejabat kerajaan juga tidak ada yang peduli pula. Mereka saling mencari kepuasannya sendiri. Benar. Oleh karena itu dengan munculnya pangeran Li Uanti, rasanya kita semua harus bergembira. Ang Jit Kun berkata pelan. Setelah Tan Sin Lun pergi, Li Uwan memanggil si penjuri sakti Ang Jit Kun. Saudara Ang, tampaknya situasi semakin gawat. Aku akan pergi dalam beberapa hari. Tolong kau pimpin kawan-kawan kita. Apabila saat bulan purnama aku belum datang, bawalah kawan-kawan kita ke Rawat Tai Bong Sui. Para pendekar akan mengadakan pertemuan di tempat itu. Mereka akan merundingkan jalan yang hendak kita tempuh bersama. Aku akan pergi ke kota raja untuk melihat keadaan. Siapa tahu aku mendapatkan sesuatu yang penting bagi perjuangan kita. Ciyok Sin Si akan berangkat malam ini juga Ang Jit Kun bertanya kaget. Benar. Situasi sudah semakin gawat. Pasukan asing sudah masuk ke negeri kita, Sementara di kota, raja malah saling cakar-cakaran sendiri. Kita harus segera berbuat sesuatu. Ciyok Sin Si hendak berbuat apa Ang Jit Kun berdesah tak mengerti. Tapi Li Wan tak menjawab. Selesai membenahi bekalnya ia segera berangkat meninggalkan tempat itu. Dia berkuda ke arah timur. Dua hari kemudian Li Wan sudah melewati kota Ang Yang. Ia terkejut ketika berjumpa dengan barisan prajurit dari kota raja. Demikian panjang barisan itu sehingga Li Wan terpaksa menyelingap ke dalam hutan dan kebun untuk menghindari mereka. Ah! Tampaknya Au Yang Go An Sui sudah mencium juga kedatangan pasukan Motan. Pasukan ini sangat lengkap dan dipersiapkan untuk perang yang panjang. Hampir setengah hari barisan prajurit itu baru habis. Li Wan menyeka dibu dan keringat yang mengotori wajahnya. Sambil meneruskan perjalanan ia sibuk berpikir. Dua atau tiga hari lagi perang besar akan berkecamuk di sepanjang aliran Sungai Wong Ho. Dan perang itu akan membuat penderitaan dan kesengsaraan rakyat kecil. Malam itu Li Wan menginap di kota An Sing, sebuah kota kecil di sebelah Tenggara An Yang. Walaupun kecil tapi kota itu sangat ramai. Anak Sungai Wong Ho di bagian selatan kota memberi banyak kesuburan pada sawah ladang, sehingga daerah itu tampak lebih makmur daripada daerah sekitarnya. Tapi barisan prajurit yang lewat di kota itu telah meresahkan hati mereka. Bagaimanapun juga perang tidak pernah mereka sukai. Maaf, Tuan, meja ini sudah dipesan orang. Sebentar lagi mereka datang. Kalau Tuan ingin makan, Tuan dapat pergi ke rumah makan sebelah. Di sana masih banyak tempat kosong. Pelayan memberitahu ketika Li Wan bermaksud duduk di ruangan makan penginapan itu. Li Wan menarik napas kecewa. Tapi ketika hendak berbalik, seorang lelaki berseru kepadanya. Cio Keng, marilah kita duduk bersama. Masih ada kursi kosong di mejaku. Li Wan menoleh. Dilihatnya seorang lelaki tua berpakaian sederhana duduk di dekat jendela. Ketika Li Wan memperhatikan, dia segera mengingatnya. Orang itu adalah Ui Tiam Lok, kepala kampung Ui Tian Chung di Heng Chiu. Orang tua itu duduk bersama dua orang putranya, Ui Kong Te E dan Ui Kong Lem, yang pandai bermain barongsai itu. Sebagai penduduk yang pernah tinggal satu kota tentu saja mereka mengenal satu sama lain. Ah, apakah aku yang sudah tua ini bertemu dengan keluarga Ui dari Ui Tian Chung? Li Wan menyapa ramah. Ui Tiam Lok berdiri sambil merangkapkan kedua tangannya di depan dada. Begitu pula dengan kedua putranya. Mereka saling memberi hormat. Li Wan menerima undangan mereka. Mereka lalu saling menanyakan kabar dan pengalaman masing-masing. Dan akhirnya mereka juga saling menanyakan keperluan masing-masing di tempat itu. Chiyok Xin Shi. Kau tentu masih ingat peristiwa lima tahun yang lalu, bukan? Pada waktu itu muncul beberapa tokoh aneh di dunia persilatan, yang memperkenalkan diri sebagai utusan dari pondok pelangi. Kepandaian mereka begitu tinggi, sehingga tokoh-tokoh besar seperti Hong Gi Hiap So Tian Hai dan Keh Sim Tai Hiap KW Etiong Li pun tidak mampu menandingi mereka. Bahkan keduanya ditaklukan dengan mudah, kemudian dibawa pergi entah kemana. Dan sampai sekarang mereka berdua belum kembali. Usaha kaum persilatan untuk mencari mereka juga tidak pernah berhasil. Tidak seorang pun tahu, di mana pondok pelangi itu berada, Ui Tiam Lok bercerita perlahan. Likuan mengangguk-anggukan kepalanya. Matanya menerawang jauh keluar jendela. Peristiwa di dunia persilatan pada lima tahun lalu memang tidak dapat dilupakan begitu saja. Terutama bagi dirinya sendiri. Banyak peristiwa mengesankan yang tidak mungkin bisa dia lupakan, kedatangan anak-anak. Raja Motan yang memiliki kesaktian seperti iblis di daerah Tiong Goan. Kemudian lenyapnya Tio Chi Wink, gadis yang baru saja dikenalnya, namun telah mampu mengusik hatinya. Dan yang terakhir adalah munculnya beberapa orang tokoh pondok pelangi yang sempat membuat geger dunia persilatan. Lima tahun telah berlalu, namun semua peristiwa itu seperti masih terbayang di pelupuk mata. Ya ah ah, tentu saja aku masih ingat, Ui Heng. Bagaimana mungkin aku bisa melupakan peristiwa itu? Ilmu silat yang telah kupelajari selama puluhan tahun ini ternyata tidak berarti apa-apa dibandingkan ilmu silat mereka. Cuma dengan tiga jurus, orang-orang dan pondok pelangi itu telah mengalahkan aku. Aku benar-benar kecewa dan malu sekali pada waktu itu. Ui Tiam Lok tersenyum arif. Usianya yang sudah mencapai 75 tahun itu membuatnya matang luar dalam. Chi Wink Heng, kau tak perlu merasa malu dan patah semangat. Tidak hanya kau yang mengalami hal itu. Tanda petik. Yah, tapi, rasanya mengganjal juga di dalam hati. Apalagi mereka datang dan pergi begitu saja, seolah-olah tidak ada seorang manusia pun di Tionggoan ini yang mampu mengusik mereka. Rasa-rasanya kita ini seperti anak-anak yang tak bisa berbuat apa-apa. Benar-benar sebuah mimpi buruk dalam kehidupan kita. Tanda petik. Pelayan yang mengusir liuan tadi datang membawa makanan yang mereka pesan. Dengan sikap sopan dan ramah pelayan itu menaruh makanan di atas meja. Gerakannya sangat cekatan. Beberapa kali tangan itu menyambar dan meletakkan mangkok kuah ke atas meja. Dan yang sangat mengherankan, kuah yang ada di dalam mangkok itu sama sekali tidak bergetar, apalagi memercik. Padahal Kero meletakkannya pun secara sembarangan pula. Tak seorang titik pun melihat keandahan itu. Liuan juga baru menyadari ketika pelayan tersebut sudah meninggalkan mereka. Eh! Ciok Heng, ada apa Ui Tiam Lok bagai tersengat lebah? Liuan memandang kembali mangkok kuah di depannya. Tak ada getaran. Tak ada percikan. Ah, tidak apa-apa. Ui Heng. Aku hanya sedikit terkejut. Rasa-rasanya pernah melihat pelayan itu. Tapi aku lupa di mana Liuan cepat mengalihkan pembicaraan. Dia tak ingin dianggap terlalu berperasangka dan curiga. Sambil makan mereka lalu berbicara lagi. Ui Tiam Lok bercerita tentang beberapa kejadian yang menimpa keluarganya, yang akhirnya membuat dia keluar dari kampungnya. Ciok Heng. Dalam satu bulan ini beberapa orang nelayanku telah empat kali melihat orang-orang. Misterius itu. Mereka naik sampan kecil terbuat dari tulang-tulang ikan paus. Orang-orang dari pondok pelangi? Ui Tiam Lok mengangguk. Aku sudah memberitahukan hal itu kepada tokoh-tokoh persilatan yang ku kenal, agar mereka bersiap-siap menghadapi kedatangan mereka. Siapa tahu mereka ingin menculik beberapa orang di antara kita lagi? Liuan menghala nafas panjang. Perang besar akan segera meletus. Pasukan Raja Motan telah menyeberangi tembok besar. Tapi, dunia persilatan justru bergolak sendiri. Tanda petik. Ciok Heng, kau benar. Tampaknya perang besar memang segera meletus. Aku juga sudah melihatnya. Bahkan pasukan yang dikirim dari kota Raja sudah melewati kota ini pula. Tapi bukan itu yang ku perhatinkan. Sebenarnya kita dapat mengusir musuh bila bersatu. Baik prajurit, rakyat, maupun para pendekar persilatan. Tapi tampaknya Motan memang tahu kelemahan kita. Sudah beberapa tahun ini rakyat hidup dalam kerusuhan dan ketidakadilan. Di istana pun para pejabat saling berebut pengaruh. Kini para pendekar juga diteror pula oleh kemunculan orang-orang pondok pelangi. Nah lengkap sudah. Oh tanda seru itiam lok seakan-akan baru terjaga dari tidurnya. Benar. Jangan-jangan semua itu memang berkaitan satu sama lain. Nah, Ciok Heng. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Meteliuan berkilat-kilat. Tentu saja yang terpenting adalah, mempersatukan semua kekuatan kita. Mereka harus kita galang menjadi satu kekuatan untuk menghadapi pasukan Motan. Uitiam lok tersenyum. Ya, tapi, bagaimana caranya? Lik Wan melirik ke sekitarnya. Setelah yakin tak seorang pun memperhatikan mereka, ia berbisik perlahan. Mudah. Kita harus dapat mencari seorang pemimpin yang benar-benar mampu menguasai semua kekuatan itu. Seorang pemimpin yang sangat disegani dan dihormati oleh kekuatan kita itu. Siapa Uitiam lok menatap tajam. Sekali lagi Li Wan mengedarkan pandangannya. Ada dua tokoh. Mereka adalah pangeran Li Uyang. Gun dan bekas panglima besar Yap Kim. Menurut pendapatku hanya mereka berdua yang mampu mempersatukan kekuatan itu. Metu Uitiam lok yang sudah berkeriput itu terbelalak. Namun sinar kegembiraan tampak di dalamnya. Benar, Chiok Heng. Aku sependapat denganmu. Tapi rasanya, hanya tokoh kedua saja yang bisa diharapkan. Itu pun harus ada yang dapat membebaskan diada di benteng langit. Bagaimana dengan pangeran Li Uyang Kun? Uitiam lok menggelengkan kepalanya. Aku tak yakin beliau masih hidup. 20 tahun bukanlah. Waktu yang pendek. Kalau masih hidup, tidak mungkin dia melupakan keluarganya. Bukankah istri dan anak-anaknya telah mati semua? Ya, tapi masih ada adik-adiknya. Bukankah mereka juga keluarganya? Li Wan menghala nafas dalam sekali. Wajahnya yang tertutup kumis dan jenggot palsu itu tampak gelap. Kau benar. Memang akulah yang terlalu berharap. Akhirnya Li Wan bergumam seperti ditujukan kepada dirinya sendiri. Uitiam lok memandang tamunya. Maaf, Chiok Heng. Bukannya aku merendahkan nama pangeran Li Uyang Kun, tetapi kita memang tidak mungkin mengharapkannya lagi. Kita harus berpijak pada kenyataan. Dan kenyataannya, pangeran Li Uyang Kun sudah tidak mungkin diharapkan lagi. Kini tinggal Panglima Besar Yap Kim saja yang dapat kita harapkan. Sayang sekali, beliau terkurung dalam penjara. Apa daya kita? Wajah Li Wan yang tertutup cambang itu tiba-tiba menjadi cerah kembali. Ui Heng, aku punya rencana. Rencana? Rencana apa? Ah, nanti saja. Belum saatnya dikatakan. Tanda petik. Li Wan tidak meneruskan ucapannya, karena pelayan yang menghidangkan kuah tadi datang kembali. Dan Li Wan baru menyadari, betapa gagahnya pelayan itu. Tubuhnya tinggi dan besar. Raut mukanya yang keras dan penuh keyakinan itu membuat usianya kelihatan lebih dewasa. Penampilannya sama sekali tidak sesuai dengan seragam kacungnya. Maaf, Tuan. Cuan muda yang duduk di pojok ruangan itu ingin mengundang Cui semua. Apakah Cui bersedia? Li Wan dan Ui Tiam Lok melihat ke pojok ruangan. Mereka melihat seorang pemuda berpakaian pelajar duduk sendirian di mejanya. Bajunya yang longgar berwarna putih, sementara topinya berwarna hitam seperti rambutnya. Kumis tipis menempel di atas. Bibirnya membuat pemuda itu kelihatan ganteng sekali. Li Wan saling pandang dengan Ui Tiam Lok. Masing-masing mengangkat pundaknya. Keduanya tidak. Mengenal pemuda itu. Siapa dia? Mengapa dia mengundang kami Tuan muda itu mengaku saudara pangeran Li Ui? Yang kun dari istana Kaisar. Apakah Cui belum mengenalnya? Tidak hanya Li Wan yang kaget mendengar jawaban itu, tapi juga Ui Tiam Lok beserta putra-putranya. Bagaimana tidak? Mereka baru saja berbicara tentang pangeran Li Ui yang kun, kini tiba-tiba saja ada orang yang mengaku sebagai saudara pangeran itu. Li Wan dan Ui Tiam Lok berembuk sebentar. Baiklah, kami tidak berkeberatan. Mereka lalu berdiri mengikuti pelayan itu. Pemuda ganteng itu menyambut kedatangan mereka. Oh, terima kasih atas kesediaan Cui memenuhi undanganku. Perkenalkanlah, aku bernama Soe Hang Lem. Silakan duduk. Mereka lalu saling memperkenalkan diri. Meskipun demikian Li Wan dan Ui Tiam Lok tetap berhati-hati. Maaf. Siaw Teh telah berani mengganggu ketenangan Cui berempat. Cui tentu merasa kaget, curiga, dan bingung. Kita memang belum pernah saling mengenal sebelumnya. Tapi, apa boleh buat, tidak ada kera lain. Siaw Teh ingin sekali berbicara tentang orang-orang pondok pelangi itu dengan Cui berempat. Ku dengar Cui baru saja bercerita tentang mereka, Soe Hang Lem berkata panjang lebar. Li Wan maupun Ui Tiam Lok terkejut. Jarak antara meja mereka dengan meja pemuda itu sangat jauh, bahkan diselingi oleh beberapa meja yang penuh tamu pula. Bagaimana pemuda itu dapat mendengarkan percakapan mereka? Li Wan saling pandang dengan Ui Tiam Lok. Mereka semakin berhati-hati. Kalau memang benar apa yang diucapkan pemuda itu, berarti pemuda itu memiliki tenaga dalam yang hebat. Maaf, Soe Hang. Kata pelayan rumah makan ini, kau masih memiliki hubungan keluarga dengan pangeran Liu Yangkun. HMM, benarkah Li Wan bertanya hati-hati? Pemuda itu tertawa. Dan Li Wan harus mengakui bahwa pemuda itu benar-benar tampan sekali. Giginya tersusun rapi, sementara bibirnya yang tertutup kumis tipis itu mereka seperti bibir wanita. Ah, kalau mau dianggap masih keluarga, yah, bisa saja, karena salah seorang keluarga ku adalah menantu Kaisar Liu Pang. Tapi kalau hal itu dianggap bukan keluarga, yah, memang bukan apa-apa. Li Wan tersentak. Putera Kaisar Liu Pang yang sudah menikah hanya pangeran Liu Yangkun. Dan kedua istri pangeran itu adalah Soe Lian Chu dan Hon Tuwilan. Salah seorang istri pangeran Liu Yangkun adalah putri pendekar Soe Tian Hai. Apakah saudara dari keluarga pendekar ternama itu? Li Wan bertanya kaget. Benar. Tapi aku tidak berani mengaku terlalu dekat dengan mereka. Aku hanya keluarga jauh. Namun demikian kepergianku ini juga untuk mencari pendekar Soe Tian Hai. Kata orang dia diculik utusan dari pondok pelangi. Nah, apakah Ji Willo Chiang Kuatau letak pondok pelangi itu? Ui Tiam Lok menelan rudah. Sambil bergeser di tempat duduknya, ia berkata pelan. Soe Heng. Kami memang baru saja membicarakan orang-orang dari pondok pelangi itu. Aku mengatakan kepada Ji Lok Sinshi ini, bahwa beberapa orang nelayan di kampungku telah melihat lagi kedatangan mereka di Laut Utara. Tapi para nelayan itu tidak ada yang tahu dari mana mereka datang. Tanda petik. Laut Utara? Oh, apakah mereka datang dari seberang lautan? Bukan dari daratan kita ini. Soe Heng Lam bergumam. Dugaan Tuan memang benar. Tiba-tiba pelayan muda itu datang lagi membawa botol arak pesanan Soe Heng Lam. Bibirnya tersenyum kepada Soe Heng Lam. Tentu saja ucapan pelayan itu sangat mengejutkan mereka. Bahkan Li Wan yang sudah bercuriga sejak tadi sampai melonggo mendengarnya. Tapi pelayan muda itu dengan tenang melanjutkan kata-katanya. Maaf. Bukan maksudku untuk mencampuri pembicaraan Tuan. Tapi, orang-orang dari pondok pelangi itu memang bertempat tinggal jauh di seberang lautan sana. Siaw Tel pernah berkunjung ke tempat itu. Pada musim panas begini, tempat tinggal mereka memang sangat indah. Tapi pada musim dingin, seluruh tanah mereka diselimuti oleh salju. Bahkan permukaan laut di sekitar tanah mereka pun dilapisi oleh es pula. Li Wan cepat berdiri sambil merangkapkan tangannya. Maaf, bolehkah kami tahu nama saudara? Sejak tadi aku memang tidak percaya bahwa saudara adalah seorang pelayan biasa. Wah, sin si salah duga. Siaw Tel memang seorang pelayan. Sudah lima hari Siaw Tel bekerja di sini. Siaw Tel bernama Al-Yong. Dan Siaw Tel memang berasal dari lautan es itu. Tanda petik. Tiba-tiba tangan Soe Hang Lem menyambar ke depan, ke arah pergelangan tangan Al-Yong. Gerakannya cepat bukan main, sehingga Metel Lu Wan hampir tidak bisa mengikutinya. Tapi Al-Yong sekarang bukanlah Al-Yong lima tahun lalu. Gerak tangannya ternyata jauh lebih cepat daripada gerakan Soe Hang Lem. Bagaikan main sulap, lengan pemuda itu tiba-tiba lenyap dari tempatnya. Dan tangan Soe Hang Lem hanya mampu meraup asap tipis yang tiba-tiba mengepul di tempat lengan Al-Yong tadi berada. Asap itu segera buyar tertiup angin, meninggalkan bau amis menyentak hidung. Gila Li Wan mengumpat di dalam hati. Pelayan ini jelas lihai sekali. Jikalau aku yang mendapat serangan itu, aku tidak mungkin bisa mengelakannya. Paling-paling aku hanya bisa mengadu tenaga. Ternyata Soe Hang Lem sendiri juga tidak kalah kagetnya. Dia tidak meneruskan gerakannya. Matanya yang jernih dan tajam itu menata pelawan lekat-lekat. Maaf, aku tidak bermaksud menyerang, saudara. Aku hanya ingin mengetahui siapakah titik saudara ini sebenarnya. Tanda petik. Al-Yong tersenyum. Ah, tidak apa-apa. Siaw Teh hanya bergurau pula. Siaw Teh ingat, waktu masih kecil dahulu sering bermain tangkap tangan dengan teman-temanku. Melihat gerakan tangan Tsuang tadi, otomatis tanganku menghindar. Tapi asap itu liuan menyela. Lagi-lagi Al-Yong tersenyum. Ah, bukankah asap itu keluar dari arak yang kubawa? Arak itu baru saja dipanaskan. Tapi baunya amis sekali. Tanda petik. Al-Yong tidak menjawab. Dia cepat membungkukan badan dan melangkah mundur untuk kembali ke tempatnya. Tunggu Soe Hang Lem berseru. Tapi Al-Yong tetap melangkah ke dalam, sehingga Soe Hang Lem terpaksa bangkit dan mengejarnya. Liuan dan keluarga Ui mengikut di belakangnya. Namun mereka tidak menemukan Al-Yong. Pelayan lainnya mengatakan bahwa Al-Yong baru saja keluar untuk membeli daging. Tampaknya Soe Hang Lem tidak mau kehilangan. Setelah membayar semua makanan, ia berlari keluar. Liuan dan keluarga Ui tidak mau ketinggalan pula. Mereka berlari-lari kecil di jalan raya. Ah cepat sekali dia menghilang. Padahal kita hanya terlambat beberapa langkah saja di belakangnya. Soe Hang Lem bersungut-sungut. Mereka berdiri di perempatan jalan. Ui Tiam Lok tiba-tiba menunjuk ke sebuah kereta yang berjalan lambat dari arah selatan. Dua orang petugas keamanan tampak berdiri di atas kereta, sementara beberapa petugas lain membunyikan tambur untuk menarik perhatian orang. Dua petugas itu meneriakan sebuah seruan tentang hadiah bagi siapa saja yang dapat menemukan pangeran Liuan Ti. Eh, katanya pangeran Liu berada di benteng Kongsan Goan Sui. Mengapa para petugas itu meneriakan pengumuman itu? Apakah berita itu belum didengar oleh pemerintah Ui Tiam Lok terbisik? Soe Hang Lem menoleh. Dahinya berkerut. Apa? Pangeran Mahkota itu masih hidup. Liuan mengangkat pundaknya. Berita yang terdengar memang begitu. Malah kabarnya beliau sekarang sedang mengumpulkan kekuatan untuk melawan Raja Motan di benteng Kongsan Goan Sui. Loh? Motan menyerang Tiong Goan lagi-lagi Soe Hang Lem berseru tak percaya. Wah, si Oya benar-benar ketinggalan zaman entah dari mana datangnya tiba-tiba Ali Yong telah berada di belakang mereka. Kau semuanya berdesah kaget. Oh, maaf. Si Ote telah mengagetkan Cui sekalian. Si Ote dari pasar untuk membeli daging, tapi ternyata sudah habis. Jadi, si Ote terpaksa eh. Mengapa Cui berada di sini? Bukankah Cui sedang minum arak Ali Yong pura-pura terkejut? Soe Hang Lem menelan ludah. Maaf, kami memang mencari saudara. Kami bersungguh-sungguh tentang pondok pelangi itu sehingga kami menginginkan beberapa keterangan lagi dari saudara. Oh, iya iya. Tapi sekarang si Ote sedang sibuk. Bagaimana kalau kita bertemu saja di Kuil San Hang Bio besok pagi? Baiklah, saudara. Ali Yong. Kami akan menunggu di depan Kuil San Hang Bio besok pagi. Li Yuan mengiakan ketika dilihatnya Soe Hang Lem tidak segera menjawab. Entah mengapa, tapi pelayan itu benar-benar menarik perhatian Li Yuan. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh pemuda gagah itu. Sikapnya sangat aneh. Sama anehnya dengan Soe Hang Lem, yang juga baru dikenalnya itu. Diam-diam Li Yuan ingin tahu siapa sebenarnya mereka itu. Demikianlah hari berikutnya mereka bertemu di halaman San Hang Bio. Li Yuan tetap dalam penyamaran sebagai tabib ciok, sementara Ali Yong tidak berpakaian seperti pelayan lagi. Pemuda itu datang dengan pakaian longgar berwarna biru tua. Di atas pepunggungnya terikat sebuah bungkusan kain. Maaf, hari ini Xiao Teh akan pergi ke suatu tempat, sehingga tak dapat menemani Cui terlalu lama. Kita langsung saja berbicara tentang pondok pelangi itu. Tanda petik. Begitu datang Ali Yong berkata lantang. Soe Hang Lem maju ke depan. Aku sependapat denganmu, saudara Ali Yong. Aku juga tidak ingin berbelit-belit. Kedatanganku kemari adalah untuk mengajakmu pergi ke pondok pelangi. Ke pondok pelangi? Mau apa Xiaoya kesana? Ali Yong kaget. Saudara Ali Yong. Jangan panggil aku Xiaoya. Kau bukan seorang pelayan lagi. Panggil saja aku Hang Lem. Dan aku memanggilmu Ali Yong. Kita tak perlu berbasah-basi. Baiklah tak terduga Ali Yong mengiakan. Nah, Ali Yong, aku ingin mencari Soe Tian Hai. Dia masih keluargaku. Kata orang dia bersama istrinya dibawa oleh utusan dari pondok pelangi lima tahun lalu. Soe Tian Hai dan istrinya? Dia bertubuh tinggi besar berambut putih. Dan usianya kira-kira sama dengan. Uilo Chiampo ini mendada Ali Yong berteriak gembira. Ali Yong. Apa maksudmu? Cepat bagai kilat Ali Yong menyambar lengan Soe Hang Lem. Dan pemuda ganteng itu mengelak. Tapi sia-sia. Jari tangan Ali Yong yang kokoh kuat itu lebih dulu mencengkeram pergelangan tangannya. Soe Hang Lem berontak. Asap tipis berwarna kemerahan tiba-tiba mengepul di atas topinya. Dan kekuatan yang maha besar segera menghentakkan tangannya dari cengkeraman Ali Yong. Demikian besar kekuatan tersebut, sehingga getaran anginnya dapat dirasakan oleh Li Wan maupun Ui Tian Blok. Ali Yong melepaskan tangannya. Bibirnya tersenyum. Bagus. Kau memang dari keluarga Soe. Ketahuilah, Soe Tai Hiap memang berada di pondok pelangi selama lima tahun ini. Tapi beliau sudah kembali ke Tionggoan sebulan lalu. Benarkah Soe Hang Lem berseru gembira? Lalu kemanakah mereka sekarang? Ali Yong mengangkat pundaknya. Entahlah, aku tidak tahu. Aku cuma berjumpa saja di perjalanan. Mungkin dia langsung kembali ke kampungnya. Tanda petik. Ke rumahnya? Ah, tidak. Aku baru saja dari sana. Eh, mengapa kau tahu benar keadaannya? Apakah kau dari? Pondok pelangi juga tiba-tiba metu Soe Hang Lem terbelalak. Ali Yong kembali tersenyum. Benar, aku memang datang dari daerah itu. Walaupun bukan dari pondok pelangi. Li Wan dan Ui Tian Blok terkejut. Otomatis mereka bersiaga. Namun dengan tenang Ali Yong menerangkan bahwa dia bukanlah orang pondok pelangi. Seperti halnya pendekar Soe dan istrinya, dia juga seorang pendatang pula di tempat itu. Ah, tampaknya misteri tentang orang-orang dari pondok pelangi akan segera terkuat, tak terasa Li Wan berdesah perlahan. Wah, kalau begitu, orang yang dilihat oleh para nelayan itu tidak lain adalah Hang Gi Hiap Soe Tian Hai. Bahkan kemungkinan juga malah. Saudara Ali Yong ini, Ui Tian Blok tiba-tiba berseru. Ali Yong tertawa. Mungkin juga, Ui Lo Chiampuwe. Sebab banyak juga nelayan yang kutemui di perjalanan. Rata-rata mereka merasa aneh melihat perahuku yang terbuat dari tulang-tulang ikan paus. Ali Yong, menurut pendapatmu kemana kira-kira tujuan pendekar Soe Tian Hai Soe Hang Lem mendesak? Ali Yong tidak menjawab. Pemuda itu memang tidak tahu arah dan tujuan Soe Tian Hai beserta istrinya. Tiba-tiba Ui Tian Blok memegang tangan Soe Hang Lem. Soe Hang, rasanya saudara Ali Yong ini memang benar-benar tidak tahu. Tapi Soe Hang juga tidak perlu khawatir. Pendekar Soe sangat terkenal di dunia persilatan. Semua orang tahu dia. Maka kedatangannya kali ini tentu tidak akan lepas. Dari perhatian banyak orang. Sebaiknya kita berangkat ke Taibong Sui saja. Tempat itu akan menjadi ajang pertemuan para pendekar persilatan. Aku yakin kita akan mendapatkan keterangan dari sana. Bagaimana? Bagus, Ui Lociampuwe. Pendapat Lociampuwe benar sekali. Di sana akan berkumpul para pendekar dari segala penjuru. Siapa tahu ada salah seorang yang pernah melihat Soe Teh Hiap. Kebetulan sekali aku juga hendak ke sana pula. Ali Yong bersorak gembira. Demikianlah, dua hari kemudian para pendekar persilatan yang berdiam di sekitar aliran sungai Wang Ho, berkumpul di tengah rawat Taibong Sui. Mereka datang secara rahasia. Dan undangan hanya diberikan kepada orang yang sudah dikenal dan dipercaya. Namun demikian tamu yang datang ternyata lebih banyak dari yang diperkirakan. Mereka berkumpul di sebuah pulau gundul di tengah rawa. Tempat itu sangat cocok sekali untuk berkumpul. Selain tempatnya lapang, kebetulan pulair di sekitarnya amat lebar dan dalam. Ketika rombongan liuan datang, tempat itu telah ramai sekali. Ada rombongan dari Pek Lian Eng, Sin Hao Upang, Kong Simpang, Lion Gieng dan banyak pendekar lainnya. Rata-rata mereka datang dari daerah sekitar aliran sungai Wang Ho. Termasuk pula perkumpulan para pendekar yang didirikan oleh liuan. Mereka dipimpin si pencuri sakti Ang Jit Kun. Sebagai tuan rumah adalah perkumpulan Pek Lian Eng, karena mereka pula yang mendapat kepercayaan dari pangeran Liwanti. Maka tidak mengherankan bila anggota mereka banyak yang tersebar di sekeliling arna itu. Mereka mengawasi dan meneliti semua undangan yang datang. Mereka juga meronda dengan sampan-sampan kecil di rawa-rawa itu. Mereka juga menyiapkan petugas-petugas rahasia di tempat-tempat tersembunyi, seperti di semak-semak, pepohonan dan sebagainya. Bahkan beberapa orang di antaranya ada juga yang berbaur dengan tamu-tamu yang datang. Liuan dan rombongannya segera bergabung dengan rombongan si pencuri sakti Ang Jit Kun. Setelah saling berkenalan, Liuan bertanya tentang Soe Tian Hai. Ah! Benarkah pendekar itu sudah muncul lagi? Wah, kalau begitu benar juga ucapan Wang Ho Xiang Kiam. Dia tadi mengatakan bahwa salah seorang anak buahnya telah melihat suami istri Soe Tian Hai menyeberangi sungai Wang Ho di kota Liang An. Di kota Liang An Soe Hang Lem bergumam lirih. Liang An adalah kota kecil di Provinsi Santung. Sebuah kota pelabuhan sungai yang cukup ramai, sehingga penduduknya cukup padat dan sibuk. Jangan khawatir, Soe Hang. Nanti ku bantu mencarinya. Kebetulan aku juga hendak ke Santung setelah pertemuan ini, Liuan berkata pelan. Ah, aku tak berani merepotkan lociampuwa. Tanda petik. Ketika bulan Purnama menyebab kabut yang menggenang di tengah rawa itu, Wang Ho Xiang Kiam masing tampil di tengah arna. Ketua cabang imb yang kau bagian utara itu diapit oleh dua orang murid utamanya. Meskipun usianya telah mencapai 65 tahun, namun orang tua itu masih tampak gesit dan lincah. Setelah mengucapkan rasa terima kasih dan selamat datang kepada tamu-tamunya, masing lalu menjelaskan maksud dan arti daripada pertemuan itu. Maksudnya yang utama adalah membentuk wadah bersama dalam menanggulangi kekuatan Raja Motan. Wadah ini akan membuat kekuatan kita menjadi satu kesatuan yang kokoh kuat. Di dalam satu wadah dan satu perintah, kekuatan kita tidak akan terpecah melah. Aku telah berbicara dengan Pangeran Liwanti. Beliau setuju dengan niat tersebut, tapi beliau tidak ingin terlalu turut campur. Sebagai Pangeran Mahkota beliau tidak ingin terjun langsung dalam gerakan seperti ini. Beliau khawatir hal itu akan berbuntut jelek di kemudian hari. Beliau tidak ingin ada yang menyalah tafsirkan keterlibatannya itu. Siapa tahu ada yang berperasangka jelek dan menuduhnya yang bukan-bukan. Karena mengumpulkan kekuatan besar di kalangan rakyat dapat dianggap sebagai pemberontak yang hendak merongrong kekuatan Kaisar. Masing berhenti untuk mengambil nafas. Kemudian lanjutnya dengan kata-kata yang tegas dan berwibawa. Tapi saya harap saudara jangan salah sangka. Ucapanku ini bukan lalu berarti bahwa aku ingin menggantikannya menjadi ketua. Sama sekali aku tidak bermaksud demikian. Aku hanya ingin mempersatukan seluruh kekuatan di daerah utara ini. Tentang ketuanya, silakan saudara pilih saja yang lain. Semuanya menyambut baik gagasan masing itu. Tapi banyak juga yang memprotes karena masing tidak bersedia menjadi ketua. Bahkan sebagian dari mereka justru ingin memilihnya. Sekali lagi aku mohon maaf. Keputusanku tidak dapat diubah lagi. Di sini banyak tokoh yang lebih patut menyandang kedudukan itu. Biarlah aku yang tua ini berdiri sebagai penupangnya saja, masing menegaskan lagi. Wah, aku tidak setuju Ang Jitkun tiba-tiba berseru. Ang Jitkun berkata sambil berdiri, sehingga semua orang dapat melihat dia. Perkumpulan kita berdiri di atas keadilan bagi seluruh anggotanya. Tidak ada yang diistimewakan ataupun dibedakan dari yang lain. Matai Hiap juga. Memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kita semua. Bukankah demikian, saudara-saudara Ang Jitkun melanjutkan lagi. Semuanya bertepuk tangan. Mereka sependapat dengan ucapan si pencuri sakti Ang Jitkun. Akibatnya masing tidak dapat menghindar atau menolak lagi. Namun demikian masing tetap berkeberatan bila menjadi calon tunggal. Dia ingin agar semua ketua perkumpulan yang hadir dicalonkan pula untuk dipilih. Hahaha, baiklah kami juga tidak keberatan. Tapi, bagaimanapun juga kami sudah sepakat untuk memilih Matai Hiap. Hahaha, Ang Bin Kue Jin, ketua perkumpulan Sin Haopang menanggapi permintaan itu dengan tertawa menggelegar. Yah, benar. Sebenarnya kita tak perlu lagi mengadakan pemilihan. Namun Wong Ho Siang Kiam sudah lebih dari cukup bagi kita semua. Gobi Sem Chi dari Kong Simpang berseru pula dari tempat duduknya. Anak buahnya segera bertepuk tangan tanda setuju. Ketua rombongan Leong Gi yang bangkit dari tempat duduknya. Pendekar bertubuh tinggi besar bercambang lebat itu tampak lebih menyeramkan dengan kulitnya berbercak-bercak putih bekas luka bakar. Ayolah, kita tidak usah berteletelah lagi. Kita mulai saja pemilihan ketua ini. Nah, Matai Hiap. Kera manakah yang paling sesuai kita pergunakan pendekari yang dijuluki orang harimau putih atau pekhao itu berteriak lantang. Belum juga pertanyaan itu dijawab oleh masing, tiba-tiba sesosok bayangan kecil meloncat ke tengah arna. Geraknya lincah dan cepat luar biasa, seperti belalang yang melenting dari pucuk-pucuk ilalang. Sekejap saja bayangan itu telah berdiri tegak di tengah arna. Semua tamu yang hadir segera membelalakan matanya. Bayangan yang bergerak lincah seperti belalang itu ternyata seorang perempuan muda, berkulit hitam legam bak pantat kuali. Begitu hitamnya, sehingga wajah itu tak dapat dilihat dengan jelas dalam keremangan malam. Di bawah redupnya sinar rembulan hanya bola matanya saja yang kelihatan. Nanti dulu. Rasanya kurang adil kalau calon yang dipilih hanya dari kalangan lelaki. Seharusnya kaum wanita pun diberi hak untuk dipilih pula. Bukankah di sini juga banyak pendekar wanita yang hadir perempuan muda itu berseru nyaring? Selain daripada itu, acara dalam pertemuan ini rasanya juga terlalu tergesa-gesa. Eh, maaf. Aku tidak bermaksud mengacau atau mau membuat onar pertemuan ini. Tapi ketika dibuka tadi, matai hiap belum berembuk dengan kita semua tentang pembentukan wadah perkumpulan itu. Kita langsung saja berbicara tentang siapa ketuanya. Seharusnya kita. Bicarakan dulu niat tersebut dengan para tamu yang datang. Maksudku, apakah tidak perlu ditanyakan dulu pendapat para pendekar yang hadir di sini? Yah, siapa tahu, mungkin ada yang kurang setuju, atau mungkin justru mempunyai pendapat yang berbeda. Semua tertegun. Ucapan wanita berkulit hitam itu seperti dentang lonceng di tengah malam. Mengejutkan, tapi juga menyadarkan hati dan pikiran mereka. Mereka mengakui kebenaran ucapan itu, walaupun terasa kurang enak di dalam hati. Wanita itu memiliki tenaga dalam yang tinggi. Sohanglem bergumam perlahan. Ya, benar. Tapi, rasanya kulit itu bukanlah kulit aslinya. Lipuan menganggukan kepalanya. Maksud sin si. Angjit gun tertegun. Tampaknya wanita muda itu berusaha untuk menyamar. Hi, benarkah Aliong berdesah pendek? Wanita berkulit hitam itu bertepuk tangan. Nah, bagaimana dengan pendapat Cui semua? Benar. Benar. Ucapan Lih Yap memang benar entah dari mana datangnya, tiba-tiba serombongan lelaki kasar telah berdiri di pinggir Arna. Mereka berseru dan bertepuk tangan menanggapi ucapan wanita tersebut. Terdengar suara menggerutu di sana-sini. Apa yang dikatakan perempuan itu memang mengandung kebenaran, namun karena ucapan tersebut keluar dari mulut seorang perempuan muda, maka rasanya menjadi kurang menyenangkan bagi para pendekar. Masing berdiri seraya mengangkat kedua tangannya. Baiklah. Ucapan Lih Yap memang benar. Kami memang terlalu tergesa-gesa. Maafkanlah. Nah, saudara-saudara. Adakah di antara saudara yang kurang sependapat dengan pembentukan perkumpulan ini? Atau, ada di antara saudara yang mempunyai pendapat lebih baik? Tak ada yang menyaut. Semuanya diam. Namun sebaliknya, mereka bersorak dan bertepuk tangan gembira tatkala masing menawarkan pembentukan sebuah wadah perkumpulan bagi kegiatan mereka. Nah, Lih Yap, tampaknya semua orang memang menginginkan perkumpulan itu. Kalau begitu tinggal melaksanakan usul Lih Yap yang kedua tadi, calon dari kalangan pendekar wanita. Nah, kira-kira siapakah pendekar wanita yang pantas dicalonkan dalam pertemuan ini? Mungkin Lih Yap sendiri? Ya, 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 kami setuju. Biarlah Lih Yap itu yang mewakili kaumnya. Hehehehi rombongan lelaki kasar tadi kembali berteriak-teriak dan bertepuk tangan. Akhirnya Li Wan bangkit pula dari tempat duduknya. Dengan hati-hati ia berkata kepada perempuan berkulit hitam itu. Lih Yap, maafkanlah kami. Rasanya kami belum pernah melihat Lih Yap atau mendengar nama Lih Yap di dunia persilatan. Selain daripada itu kami juga merasa heran bagaimana Lih Yap dapat hadir dalam pertemuan rahasia ini. Apakah Lih Yap mewakili gurumu atau mewakili ketua perkumpulanmu? Perempuan muda itu membalikan tubuhnya. Perlahan-lahan ia melangkah mendekati Li Wan. Dan matanya yang bulat lebar itu menatap Li Wan dengan tajamnya. Oh, tampaknya lociampuan menaruh curiga kepadaku. Baiklah, namaku. Tiaw Hek Hoa. Aku mewakili ketua aliran Bengkau. Tuh, tiba-tiba terdengar suara kentut keras sekali. Sekejap pertemuan itu menjadi gaduh. Banyak yang tertawa, tapi ada pula yang mengeram dan mengumpat-umpat. Perempuan itu kelihatan mendongkol pula, biarpun dia telah berusaha meredamnya. Bagaimanapun juga dia tak ingin memancing keributan, yang akibatnya akan menyulitkan dirinya sendiri. Tampaknya ada yang tidak menyukai kehadiranku, katanya perlahan sambil menarik napas panjang. Tak seorang pun menjawab keluhan itu. Orang yang kentut pun ternyata juga tidak mau keluar untuk memperlihatkan diri. Sekali lagi perempuan itu menghela napas panjang, lalu kembali menghadapi Li Wan. Sebaliknya Li Wan justru sedang berusaha memerah sotaknya. Ternyata setelah berhadapan langsung dengan perempuan itu, Li Wan seperti pernah melihat wajahnya. Namun dia lupa siapa dan di mana. Nah, lociampua, aku sudah mengatakan asal usulku. Apakah lociampua masih mencurigaiku? Apakah kedatanganku ini tidak diinginkan? Tiaw Hekhoa bertanya dengan suara bergetar. Ah, jadi Li Hiap mewakili aliran bengkau yang besar itu? Wah! Tapi rasanya, kami tidak mengundang aliran bengkau. Li Wan tidak menjawab secara langsung. Perempuan itu terdiam. Tapi sesaat kemudian bibirnya yang hitam kebiruan itu berkata pula. Memang, aku tidak mempunyai undangan. Namun demikian sebagai orang Han, aku juga berhak untuk ikut mempertahankan tanah ini. Apalagi sejak dulu aliran bengkau selalu berjuang untuk menegakkan keadilan di negeri ini. Nah, apakah kedatanganku tidak diterima?